Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan video ini bisa menjadi Sahabat-sahabat semakin semangat Semangat makannya Semangat untuk hidup Semangat untuk nafas Semangat untuk berikhtiar Semangat untuk berdoanya Bermunajatnya Supaya kita diberikan kesehatan Kesembuhan dan ketenangan Dalam hati kita Sahabat-sahabat yang dimiliki Allah SWT Pada saat bulan puasa ini Yang sering dikeluhkan adalah Susah tidur Susah tidur Katanya susah tidur Insomnia Yang kedua adalah Lemes Sekarang kita bahas Tentang susah tidur dulu Susah tidur itu Dikatakan insomnia Dikatakan insomnia Dihitung bukan malam atau siangnya Dalam 24 jam itu Kita tidur 2-4 jam Sudah cukup Walaupun berhenti berhenti Pagi jam 2 jam Kemudian siang habis duhur 2 jam Sudah 4 jam Sudah cukup itu Walaupun malamnya tidak Tidur Apa sebabnya Saya waktu kerja di rumah sakit Para dokter sampai sekarang Para perawat Para bidan Terus yang kerjanya di pabrik Kemudian yang kepolisian Yang tugas malam Satpam yang tugas malam Di pabrik juga sama Tidak ada tugas malamnya Nah beliau itu yang tugas malam Bertahun-tahun Itu tidak masalah Berarti bukan tidak bisa tidur Beliau cuma Memindahkan waktu tidurnya Ke siang Tidak masalah Nah kemudian Jadi satu harus terima dulu itu Sering banget yang terjadi gini Sudah diterima Ya juga ya Tidak apa-apa Siangnya tidur Malamnya tidak bisa tidur Ya Tidak bakal lemes Yang penting siangnya bisa tidur Atau Tidurnya sedikit juga siangnya Karena ada masalah Karena ada yang ditakutkan Wajar Maka Makan dan minumnya Harus dua kali lipat Lebih banyak dibandingkan Kita bisa cukup tidur Ingat tidur bukan malam Siang pun dianggap tidur Jangan dianggap tidak tidur Nanti Allah marah Nah karena Apa namanya mungkin kebiasaan Contoh Orang yang kebiasaan Si istri kebiasaan Suaminya sakit Selama enam bulan Suaminya sakit enam bulan Selama enam bulan itu Kan Mendampingi suaminya Yang tidak bisa tidur Jadi istrinya pun tidak tidur malam Nah Selama enam bulan Jadi kebiasaan Malam tidak bisa tidur Siangnya tapi tidur Tapi dianggapnya Saya tidak bisa tidur Kang Asep gitu Padahal itu Tidur Oh iya juga ya Nah Terima sekarang ya Allah Tidak apa-apa Saya mau tidur siang Mau tidur malam Tidak masalah Jangan dipermasalahkan Jadi tidak jadi masalah Ya pertama itu Kemudian ada orang yang benar-benar Tidur malam tidak bisa Siang tidak bisa Ya itu namanya insomnia betulan Berarti ada masalah Memikirkan ketakutan Kekhawatiran Memikirkan dosa Kemudian memikirkan tidak bisa tidur Kenapa tidak bisa tidur Kemudian tidak bisa tidur Kemudian yang ketiga adalah Kategori orang yang merasa tidak bisa tidur Merasa tidak bisa tidur Padahal ngorok Padahal tidur Kata suaminya Kenapaan tidak bisa tidur Istri saya Kang Asep tidur Dia sampai ngorok Nah tapi istrinya Tidak merasa tidur Nah itu namanya tidur Tetapi tidurnya Ada tidur itu Tidur alam teta Ada tidur delta Delta itu tidur nyenyak Banget Tidur delta itu tidur yang Tidur yang tidak terlalu nyenyak Tetapi itu tidur juga Jadi diterima Nah karena masih mendengar suaranya Nah ingat-ingat lagi Bahwa tidur ini Tidur ini tidak usah harus nyenyak Kalau bagian tidak nyenyak Tidak apa-apa Memang sih kurang nyaman Tubuhnya bangun tidur Tapi untuk yang masalah yang ketiga Dan yang kedua tadi Nah kita gunakan ini Banyak yang cocok menggunakan LPN Kasi Karena ada AEPA Jadi vitamin syarap Untuk ketidur juga ada disini Vitamin syarap untuk ke arah tidur Minumnya itu jam 7 Atau jam 8 malam Jam 7 sampai jam 8 malam Nah kemudian Ini untuk anak Bewasa, remaja, lansia Ibu hamil, ibu menyusui Sangat bagus dan sangat aman Tapi usia di bawah 10 bulan Eh 1 tahun Ini sebaiknya Jangan mengkonsumsi ini dulu Belum kuat si pencernaannya ya Ini di dalamnya Sudah ada omega 3, 6, dan 9 Untuk melancarkan Aliran darah kepada Sarap-sarap tidur Ke otak Ya Kemudian Yang selanjutnya Ada kalsium Yang suka pada pegel Habis kurang tidur kan Kemudian Ada di dalamnya Lisin Untuk pencernaannya lambung Jadi udah Udah lengkap disini Minumnya 1 hari 1 Saset Pake air Anget Bisa Pake air biasa juga Bisa isinya 10 saset Ya 10 saset Yang asli ya Kemudian Ini Karena terbatas Boleh bapak ibu Stok di rumah Karena ini kan kesulitan Nanti pada saat lebar ini Kesulitan penyiriman Ada baiknya Kalau di stok di rumah Karena ini untuk 10 hari Maka 20 hari 30 hari Satu bulan Berarti 3 box Satu bulan Nah rata-rata Satu bulan Itu udah merasakan Tapi 2 box juga Udah merasakan 3 box Udah merasakan Saya sarankan sih Stok 3 box Minimal di rumah Kalau ingin dapet disco Nanti tanya juga ke Apa namanya Admi Apa namanya Yang WA Center Supaya mendapatkan Ini Satu paket berapa Itu ada cashbacknya Sahabatku Nah kemudian Sekarang yang kedua Bagi yang apa Bagi yang merasakan Lemes Nah lemes pada saat puasa Lemes pada saat puasa Berarti Orang yang normal pun Ingat-ingat Orang yang normal Tidak sakit Sehat Dulu Sahabat Saya dan semua orang Ketika Apa namanya Jam 11 Jam 1 Lemes wajar gak Wajar Kenapa Karena glukosa kita Nurun Kenapa Karena dipakai untuk Aktivitas Dipakai untuk Ini Itu makannya yang cukup Minum pada H cukup Kemudian pada saat bukanya Juga cukup Karbohidratnya Cukup glukosanya Manis-manis cukup Itu tetap aja Ada perasaan Lemes Normal Tetapi Kalau lemesnya berlebihan Sampai keringat dingin Berdebar Itu Ketidak normalan Glukosa darahnya Kurang dari 110 Bahkan bisa 80 Bisa 60 Ingat Gula darah 40 aja Bisa Koma Itu bisa Koma secara Medisnya Maka Ketika lemes Keringat dingin Berdebar Keliengan Wantar Rabun Nah itu Napas kurang lancar Maka Berarti Kurang karbohidratnya Sama glukosanya Pada saat sahur Nah maka sahur itu Disunahkan Diakhirin Ya diakhirkan Biasanya jam 2 Kemalaman Kemalaman Ambil sunahnya Kalau saya itu sahur itu Jam setengah Jam 4 Antara jam 4 Sampai jam Jam setengah 5 Kurang Jam Kan Imsak jam 4.26 Kalau di Bekasi Ya malam tadi Jadi Jam 4 itu sahur itu cocok Nah diakhirkan Itu sunah tuh Supaya apa Ternyata Rasulullah Dokter yang sangat dasar Supaya Glukosanya Nutrisinya Kemudian Minum air putihnya Kemudian Air manisnya Air gulanya Itu bisa awet Glukosanya Sampai ke jam Sekian Jadi kalau agak Lemes-lemes sedikit Wajar Orang sedang puasa Tapi kalau misalnya Keringat dingin Dan yang saya tadi Sampaikan Berarti Hipoglikemi Kurang makan Minumannya Maka Saya bikin video Sebelumnya Ada makanan Minuman Pada saat Bulan puasa Khusus bagi orang Yang sedang Pemulihan psikosomatis Seget asam lambung Itu ikutin Sahabat Di video yang sebelumnya Video yang sebelumnya Jadi cara makannya Jam makannya Seberapa Apa saja Mepas buka Pas saur Apa Yang harus dihindari Apa Nah ada Di video saya sebelumnya Boleh di cek lagi ya Nah kemudian Sahabat-sahabat Semangat terus Disini cukup Pagi Satu Sash Jam tujuh Atau jam delapan Minum satu saset Satu saset ini LVN Kalsi LVN Kalsi Kemudian Nah Ada yang bertanya